Intro Kenapan ini adalah sebuah monolog karya tantrum lestai yang menyajikan keselusaraan sebuah keluarga yang terpaksa haruskan kepala keluarga yang dicidik oleh aparat karena dianggap terkait dengan pekaan Gerapan ini disutradarai oleh Eva Aprilian diperankan oleh Bian Karnik Penata musik Arta Nixia Penata rias Arta Rasti Arini Penata panggung Kadir Ramadi Dantin Penata bahasa Reksi Satria Afan dan dibina oleh Putu Ristawan Inilah persembahan komunitas 90 Belada Sumeru Pelawan Penata Penata Dewan Hakim yang terhormat Kenangkan saya melalui ucapan jaksa Ini bukan pembelaan dan pemenang Nama saya Sumara Bertahun-tahun saya tutup mulut saya Saya lipat tidak saya akan tidak bicara Karena bicara berarti bencana Bencana bagi perut saya Bertimbang Dan bencana pula bagi para bajikan Dari kecil Saya tidak pernah berani menunggalkan wajah Apalagi di karang sari Tempat saya dilapirkan Orang-orang karang sari Selalu membuat saya menunduk Dengan wisika Dan tatapan curiga mereka Saya ingat betul Ketika Pak Kasirin Guru mata sastaya menerangkan Hei 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 Perhatikan dahulu Ini sangat penting Dan harus ingat-ingat betul Nah ini Pembunuhan para jeneral itu Dilakukan oleh sekelompok orang-orang kecil Yang tergabung dalam organisasi PKI Orang-orang PKI itu Benar-benar diadab Untuk itu Dihabas Dan dilarang berkembang lagi Di Indonesia Seluruh asa PKI Harus dihubungan Eh cah cah Sini Sini Kita kasih tau Ternyata Bapak Esumara itu PKI loh Oh dikasih tau Ngeheel Buang dulu Waktu Bapak Esumara pulang dari London Tiba-tiba diseret oleh tentara Di antar Pak Lurah Dan disaksikan orang-orang kampung Makanya Kamu 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 Dan kamu semua Jangan deket-deket sama Sumara Kau di cedong Mudah Jangan deket-deket sama Sumara 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 Bapakku bukan PKI Betul kata si Mbak Mbak dulu gak usah Kali pusir ranjok Gak usah darah sekelapa Gak usah Buat gula Yang harus setorkan komporasi dan wasu Sehingga Harus mengurangi jumlah setoran Ke Pak Lurah dan Den Projo Lihat akibatnya Hanya gara-gara dan wasu itu Langganan adonnya Bapak Dan dia mengizinkan pohon kelapanya Untuk dideret Bapak jadi kenikutan dan cego Setelah dan wasu diseret oleh tentara Simba Simba Kang Kasin dan Kang Rohim Tak lagi bertemu dengan Bapak Dan sekali Tak pernah melihat wajahnya Tapi rasanya Bayangan Bapak terus menguntik di sepanjang hidup saya Membuat saya kehilangan Membuat saya kehilangan Sepaluh luar hidup saya Pada satu kesempatan Saya bekerja di kota tempatnya Namanya Bu Juwati Selalu bekerja di sana Saya jatuh cinta Dengan seorang laki-laki Namanya Mas Eddie Dia tinggi Gagak Apalagi saat dia tersenyum Rasanya hati saya berhenti berdetak Saya dibuat lemah Tak berdaya olehnya Dia adalah seorang tentara Cinta saya semakin bersemih Manakala saya tahu Mas Eddie juga menar hati kepada saya Rasanya hati saya melambut tinggi Sekali Tapi Pada akhirnya Saya harus terbatin jauh kejurang curang Saya tidak bisa meneruskan perjalanan cinta saya Dengan Mas Eddie Saya tidak bisa membumi katifian saya Untuk menikah dengan Mas Eddie Mas Eddie Mundur teratur Setelah tahu Sejarah keluarga saya Bagi seorang tentara Haram jadah Jika memiliki seorang istri Seperti saya Dan rasanya Saya ingin pergi Mencari tempat Dimana bayangan Bapak Tidak dapat Memutih lagi Melalui Perantara seorang cawan Saya mendaftar sebagai seorang TKW di Arab Segala sesuatunya saya penuhi Dari pihak administrasi Di kelurahan Dan menanggar Antara biaya tentara kerja Antara imigrasi Dan biaya tentara pengetah ternyata panjang sekarang Bahwa segalanya akan mudah Dengan selipat Uang-uang itu Jadilah saya Sumara Bici Suliman Jadi TKW Lulusan SDMA Dengan predikat yang tertinggi Jadi babu di negeri orang Kosinus tangen Diversial Menjadi mesin cuci Akumedas menjadi Dengar di kapal Monocotil Dikotil Menjadi irama Kain pel Pidato Menjadi omelan Para majikan Dan 13.000 pulau yang terpetak Dari Sambang sampai Merauke Yang katanya Subur makmur Gemangir Kalau panjinawi Hancur lebur Menjadi wajan Pengorengan di dak Mana 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 yang katanya Harum bunga melati Minyak Biji basi Emas Mana Mana Cerita Pak Kasirin Guru Madrasah saya Bahwa pribadi Bangsa Indonesia Adalah yang pribadi Adiluhung Ramah tambah Terkeluarga Suka gotam royong Mana Semua itu Hanya bisa saya dapatkan Dengan Uang Di negeri sendiri Saya cuma Rakyat kelipan Tidak boleh Mendengarkan wajan Di depak sana Di depak sini Dibutipkan oleh bayang bapak Yang dihitamkan oleh mereka Untuk menggelapkan nama saya Dan sekarang Dan sekarang Dan sekarang Di negeri orang Saya menjadi bunda Menjual impian Untuk hidup Lebih baik Dibutipkan oleh mereka Jumbah-jumbah majikan saya Di balik cadar-cadar hitam Majikan saya Segala nasib saya Tetap saja kandas Saya disiksa Gaji saya Selama setahun Hilang Untuk alasan Ketik pengek administrasi Yang dijarikan Dan dari bencana itu Saya diperkosa Sepangta mudah Hina Yang halal Untuk dimantangkan Bertahun-tahun Saya cuma diselimkan Di negeri ini Apakah di negeri orang Saya masih Diklantangkan Tidak Majikanku itu Saya bunuh Saya tahu Saya akan dibunuh Semagi Untuk apa Tidak usah Tidak usah Saya dipulangkan Dan diadili Di negeri saya Bersoalannya akan semakin ruwi Kalau tidak ada yang dapat dihisap Jari seorang baru Seperti saya Maka dari itu Saya ragu Apakah hukum Di negeri saya Dapat membela saya Dewan hakim yang terkori Jika suliman yang tidak logis Dipetahikan Tapi jika pembelanya Ada ancaman Bagi jabatan Ancaman Bagi perusnya Maka tidak ada yang boleh Berani menerbihkan Ketakusan Kembelanya Matian Adalah Kelahiran kedua Untuk apa Berkelun Kalau itu Sudawi narah Dalam diri saya Inilah saya Sumara Bintusulima Siap mati Karena saya Orang Indonesia Terima kasih Selamat menikmati